Buka puasa bersama ini berlangsung di Masjid Fajal, masjid pertama di wilayah Washington DC yang berdiri sejak tahun 1950 lalu. Jamaah Masjid Ahmadiyah ini melakukan buka bersama dalam suasana peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat yang ke-239 dengan berbagai atribut kebangsaan serta upacara kecil di depan masjid mereka. Sedangkan para muslimahnya secara terpisah menyanyikan lagu berbahasa Urdu yang bertema kebersamaan. Sebagai warga imigran, peringatan kemerdekaan bagi warga Ahmadiyah merupakan wujud nasionalisme serta loyalitas mereka kepada Amerika sebagai negara mereka yang baru. Menurut Presiden Komunitas Ahmadiyah Wasim Terdisi, Mia Ismail Wasim, menghormati negara dimanapun mereka berada adalah kewajiban warga Ahmadiyah yang tidak bisa ditawar. Apa yang ingin melakukan adalah menunjukkan kepada seluruh Amerika, seluruh dunia, bahwa muslimah berhormat kepada negara-negara di mana-mana mereka hidup. Tak heran generasi muda mereka pun bangga sebagai warga negara Amerika. Sebagian remaja yang baru menjadi imigran di Amerika juga menyatakan rasa syukur mereka. Dalam buka puasa bersama yang menyajikan makanan khas Pakistan ini, para hadirin juga melakukan sholat maghrib serta isa dan taraweh bersama. Dari Wasim Tandisi, Uni Salim dan tim VOE.